Oke kali ini saya ajar ya caranya input barang ke grup kalian masing-masing Perhatikan ini kan reseller banyak baru bergabung Nah kalian input saja kayak gini Supaya reseller itu tidak keluar jadi kalian input ya Ini masuk semua media ya Pilih dulu gambarnya Dari bawah aja pilih Tidak bisa diseruskan ya harus dipilih Kenapa harus dipilih Nah misalnya ini Dynamo welding Nah kalau sudah dipilih ini Oke tekan oke Barang ini tidak boleh diteruskan ya Harus kita pilih sendiri Nah terus tekan tanda coret-coret ini Kalau sudah tanda coret Kalian coret Ruk L atau apa sembarang Oke Kalian coret Kalau sudah dicoret Kenapa dicoret? Ada alasannya kenapa dicoret Barang dicoret itu Untuk menghindari duplikat Kalau duplikat kan tidak bisa Tidak ada muncul postingan kalian di facebook ya Orang jualan itu tidak bisa ya Kalau sudah dicoret seperti ini Oke kita kirim Kalau sudah dikirim Masuk di Di google chrome Tadi kan di welding Masuk di tokopedia Pilih yang tokopedia saja ya Oke jangan Pilih yang tokopedia Masuk Kalau sudah masuk Oke ini selengkapnya Nah kalau sudah selengkapnya Ini perhatikan Baca selengkapnya Oke Kalau sudah baca selengkapnya Nah tekan ini Tekan lama Nah kita pilih ini textnya Oke Salin Nah kalau sudah salin Kayak gitu Masuk lagi disini Nah tekan lama Lalu tempel Nah kalau sudah itu Kita tambahin textnya Coba deh bosku Bisa je Dicoba dulu Pengiriman Dari Makasar Satu hari Sampai mie Di rumah tak Oke Pengiriman satu hari Pengiriman dari Makasar Satu hari sampai Bisa di Satu hari sampai mie Di rumah tak Order mie kibosku Barang ready Oke Terus kan mie Nah kalian ketik Harga jual Kepada Kepada Kestumer Harga jual Kepada Kestumer Berapa kemarin harganya 5 juta 450 Kayaknya Harga jual Kepada Kestumernya 5 juta 450 Oke Hmm Vseller 100 ribu Nah kalau sudah Kayak gitu Kan ada Ada text yang Pagar-pagar Begitu ya Ada text Kayak gitu Kalian salin aja nih Semua yang Dalam Kalau mau posting Dalam group Tidak boleh Diteruskan Tidak boleh Kenapa Tidak boleh Diteruskan Supaya Tidak nanggap Spam Jalan reseller Kalau diteruskan Kan terhambur Textnya Nah kayak gini Kalau sudah Kalau sudah Kalau sudah gitu Kita posting Kembali lagi Semua media Kalian pilih-pilih aja Yang bagus Barangnya Oke Misalnya Misalnya nih Pencet Nah kayak gini Misalnya nih Kalian pilih aja Semua Oke Nah tekan tanda jari Coret-coret ini Nah kalau sudah tekan Kalian Begini Coret Kenapa dicoret Supaya tidak duplikat Oke Kalau duplikat kan Tidak bisa Muncul aja Tidak di Facebook Oke Teruskan Kalau sudah Teruskan Kalian masuk Di Google Chrome Nah Kalian ketik Mittertel Detect 10 inci Oke Oke Kalau sudah Masuk di Google Chrome Wah Lihat jaringannya Nah tunggu aja Masuk di Google Chrome Halo Pilih Ketokopedia MSN 2410 AM Bukan ya HM Yang HM MSN Klik Klik belanja aja Kalian klik belanja Kalian klik belanja Lihat jaringannya Pokoknya kayak tadi ya Videonya Pilih gambarnya Dianu Baru Pokoknya pilih Tepepedia Atau Ketik manual Ketik aja manual ya Kalau gak bisa Ketik 10 inci Mittertel Detect Ya Daya listriknya 1450 Watt Wajib beli Anu Wajib Beli mesin ini Wajib beli Penambah daya Supaya gak mati Itu kilometer Bagi Pengguna Mitteran listrik 900 Watt Dan 1300 Watt Pasti kilometernya mati Nah Ketik aja kayak gitu Kita Anu kayak gitu Supaya Gak mati kilometernya Itu solusi sebenarnya Penambah daya Atau step up Ketik Jangan Ketik penambah daya Ketik aja Anti-jeglek Atau step up Anti-jeglek Step up Step up Trafo Supaya gak mati Ketiknya kayak gitu Manual ya Karena jaringan Tarik jelek Jadi ketik aja manual Ya Kalau sudah ketik Misalnya Sudah textnya kayak gitu Nah harga jualnya Kembali Ketik harga jual 2.450.000 Ketik V-seller 100 Oke Salin lagi Ini Tarik text yang ini Salin Oke Tempel lagi disini Nah kayak gitu Supaya rapi Jangan diteruskan ini Gak boleh Text yang ini Gak boleh diteruskan Harus disalin Tempel Maksudnya kita harus Mengetik begitu Supaya rapi Oke Itu saja kok Caranya Input barang Mulai mikir sekarang Supaya banyak Pembeli Pembelinya Rata-Rata Oke Pembeli Pembeli Pembeli